Bagi teman-teman semua, jangan lupa subscribe atau langganan, like videonya, aktifkan bell untuk dapat notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Halo semuanya, Sipai Kennedy di sini bersama Kak Ayu. Hari ini hari Sabtu, jadi tadi Kak Ayu udah kayaknya gairekan badan. Iya lagi enak, badan kayaknya mau dapet. Iya tapi udah minum paracetamol kan? Udah, hari yang tadi pagi. Semoga, ini udah kayaknya udah ceria nih, soalnya kita udah bisa marah-marah nih di jalan. Kesel aku tuh! Macetnya sepanjang perjalanan. Iya, jadi kita rencana mau beli keperluan Kak Ayu juga sama Sipa nanti. Sipa mau shopping. Sipa rencana pengen liat-liat baju gitu, karena Sipa udah ga pernah beli baju sama di sini. Bayangin, kalo Kakak kan tiap bulan kan? Iya. Iya, jadi gitu. Oh Kak, ini Kak, sekalian dong karena Kakak orang Aceh asli nih, jadi ada follower Sipa itu yang tanya di Aceh itu gimana sih? Yang pertama nih. Tapi kalo di Aceh memang iya ga sih harus pake jilbab gitu Kak? Wajib sih. Kan Aceh tuh terkenal dengan syariat Islam. Jadi, ya dimana-mana, ga pada orang tuh semua orang itu pasti berjilbab walaupun menggunakan celana. Cuman jarang sih yang kita liat orang yang berjilbab kalo di Aceh. Iya, betul. Kalo misalnya non-Islam yang mau jalan-jalan ke Aceh, gimana Kak biasanya? Biasanya, tergantung tempat. Dia mau kunjungannya kemana. Kalo misalnya, kadang-kadang yang Kakak tau ya, kadang-kadang misalnya mau ke museum. Kadang-kadang kalo museum tuh masih ketelkali dengan agama pasti dikasih jilbab ataupun menutup aurat lah. Ga dikasih kayak orang tuh ga berhijab. Tapi kadang-kadang juga ga dikasih tergantung tempat yang mau dia kunjungi. Oh gitu. Terus kalo misalnya di sini, apalagi yang unik-unik nih Kak, yang Kakak tau. Misalnya kayak Deni, yang siapa tau, yang unik itu tiap maghrib tutup pintu. Tutup, ya semua. Jual lah. Jadi kita, misalnya maghrib, mau makan, ga bisa. Ga ada. Karena di sini, jangan kan maghrib. Kalo hari Jumat juga kan, ada tokonya, tutup semua. Jadi susah. Kalo misalnya, hari Jumat tuh mau cari makan siang-siang tuh, udah ga bisa. Karena semua toko tuh tutup. Karena orang semua harus sholat Jumat. Wajib bagi laki-laki. Ya, jalanan tuh sepi memang Kak. Maghrib juga kayak gitu. Habis maghrib baru orang beraktivitas kembali. Karena jam 6 ke bawah tuh, pasti orang udah pada kumpul di rumah. Ga boleh berkeliaran. Ga bagus katanya kalo maghrib-maghrib di luar. Iya, betul. Tapi kalo misalnya kita udah terlanjur lah istilahnya ya. Ada di sore, makan di sana. Paling pintunya tetep ditutup. Ditutup sama orang toko-nya kan? Kadang lampunya tuh ya dibatin beberapa gitu ya. Aku takut. Kita lagi stasi opcin guys. Opcin itu kandungan, obstetri and gynecology. Iya. Aku mau kandungan. Iya gitu. Jadi kemaren itu satu minggu kalo Sipa dipoli. Kalo kakak di ruang bersalin ya. Kalo dipoli kandungan, kasus yang banyak tuh kayak belum halangan. Misalnya kayak ga teratur juga. Terus 18 tahun tapi belum halangan. Belum menstruasi. Terus misalnya ada kontrol kehamilan. Anak pertama udah 10 tahun nunggu. Oh iya? Ada. Carang banget tuh. Iya makanya. Jadi dia kayak happy gitu. Oh anak pertama ibu. Iya ini anak yang diharapkan. Berapa bulan hamilnya? Berapa ya? Tiga bulan kalo ga salah. Baru dia tau? Gak. Tahunya udah lama. Karena kan sering ngecek test pack tuh katanya. Tapi di kontrol. Apakah dia emang berharap ya? Iya berharap. Itu sih. Pokoknya banyak lah. Intinya kak sebenarnya salah satu cara untuk menjaga diri kita agar terhindar dari pihak-pihak kita itu adalah. Ini juga sih lifestyle. Lifestyle. Gaya hidup kita. Gaya hidup. Sangat berpengaruh. Iya. Karena kalo misalnya gaya hidup ga bagus. Otomatis sistem imun tubuh juga menurun. Iya. Jadi bakteri semua penyakit tuh mudah menyerang. Iya. Terus juga ada kalo kayak hormonal ya. Iya. Misalnya berat badan berlebih. Itu juga bisa mempergaruhi sebenarnya. Karena kotor mamon juga. Iya. Sekarang kita lagi menyusuri pasar di Aceh. Jadi kita mau cari apa nih kak? Mau balik kosmos. Tuh. Persi apa? Apa? Kuasa. Kan ga sih? Keadaan pasar di Aceh nih guys. Kita termasuk jarang lah kan kak kesini. Jarang. Karena bukan yang masak-masak di rumah gitu. Iya. Jadi ga ada. Kebutuhan untuk ke pasar. Iya. Pabur ya. Pabur ya. Mbak. Tempat kosmos itu? Oh Mbak. Belum datang. Ada-ada. Berapa kisaran harga ya itu pak biasanya? Ya. Lih. Lih. Hai. Asal dalam. Asal dalam magic com ini. Nateruk orang. Udah. Asal dalam magic com nateruk orang. Hanah. Hanah. Asal di Hanah. Lian. Apa ini שהוא? Apaan Nade? Sheri. Sheri. Temang-temang dulu yuk? Iya. Tunggu pensi masa tuh ke depan. Ya. Bu euro nulisuran. Apalagi. Ya guys. guys ini jalanan loksmawe ya guys sepi jadi salah satu ya Kak ya yang membuat sifat tuh kayak tentram damai tinggal di Aceh tinggal di loksmawe itu salah satunya gara-gara Sering ada nasi lemak oh setiap pagi memang pasti nasi lemak kalau di sini ya nasi gurih sementara nasi gurih itu ada di sini sementara kalau daerah Sipa nggak terlalu gimana kan di sini tuh ada nasi gurih terus yang kedua di sini Sipa baru pertama kali makan mie kocok memang katanya emang ada sih di Medan juga tapi beda kan mie kocok Aceh sama Medan iya jadi untuk for the first time Sipa semester satu makan mie kocok Aceh yang paling enak mie kocok tuh di Banda Aceh di Mutiara tau nggak kalian kalau tau komen di bawah ya komen di bawah terus satu lagi nih Kak yang saya penasaran ini jujur ya ya di Aceh itu ada nggak mie Aceh yang pakai bumbu-bumbu tertentu gitu kok nggak tau kita kan nggak nggak pernah nanya sih cuman kata orang makanya lezatnya mie Aceh tuh ditaruh itu ya Kak memang terkenal di Banda Aceh namanya Mie Racing ya Mie Racing Banda Aceh nggak tau ya memang ada artikelnya ini nih artikelnya kalau disini enaknya mie Pak Wah lain nggak 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 ada mie Pak Wah terus disini yang uniknya itu bukan unik sih tapi agak sedih Sipa nggak bisa menemukan rasa nasi Padang yang bener-bener enak gitu Nasi Padang enak di Paris Paris aman dan sekitarnya jadi di sini tuh ada yang namanya rumah makan Paris tapi belum Kak beda nasinya itu kurang berderai iya sih tapi daripada rumah-rumah makan lainnya yang Padang kakak lebih suka itu ya jadi sini ada salah satu rumah makan Padang namanya Paris lumayan sih tapi masih jauh kalau dari di Duri di Duri kan emang banyak orang Padang soalnya itu kan khasnya ya emang khasnya gitu kita udah hampir sampai di tempat mau ngeliat-ngeliat ini baju ke ayu kok ke ayu mau ngebat fitnah